selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati insang ini saya dapat dari beberapa pedagang ikan yang berada di kawasan cuomas dan sekitarnya dan alhamdulillah buat saya mudah mendapatkannya dan nanti racikan ini akan saya coba minimal di tiga kolam yang berbeda baik itu kolam gelah tamalele yang ukuran kecil dan ukuran besar oke ini dia tutorialnya oke teman teman pagi ini kita akan coba cari insang ikan air tawar insang segar di tempat penjualan ikan air tawar yang nanti insang ini kita olah menjadi racikan umpan untuk gelah tamalele oke oke teman teman ini kita udah di lokasi penjualan ikan air tawar ikan air segar kebetulan kebetulan saya ketemu sama onarnya nih jadi saya bisa sharing juga sambil menunggu insang yang sedang di kulitif insang ikan air tawar ikan air tawar ikan apa ikan nila ini insangnya nih nih oh ah 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 ok nanti selesai eh apa namanya ikannya ini diambil insangnya kita bawa perumah kita rasik menjadi umpan gelah tamalele oke teman teman eh saya nyari insang itu bukan satu tempat tetapi di beberapa tempat di tempat penjualan ikan segar ikan air tawar salah satunya ini yang ada di kretek jomas yang tadi itu di taman bagelaran oke kebetulan nih ada yang belanja juga nih bang habis belanja apaan bang selanjutnya ikan ikan apa ikan nila ini kebetulan nih ada ya pengelolanya nih adek ada insang nggak ada ada ini oke saya pesan dari pagi ini kebetulan udah disiapin nih ini insangnya isang nila wih segar banget tuh banyaknya ada dua kilo aja ada jadi ini insang apa ikan nila sama ikan mas tuh ikannya banyak nih ikan nila disebelahnya tuh ikan mas jadi disini segala macam ikan ada semua dari mulai ikan mas ikan nila lele bawah kecuali ikan laut yang nggak ada oke teman-teman bahan-bahan apa saja yang nanti saya akan gunakan yang pertama tentunya ini nih insang segar ini saya timbang sebanyak 2 kg jadi nanti insang ini saya olah saya racik menjadi umpan kemudian saya simpan juga di pulkas kalau sewaktu-waktu saya butuh tinggal pakai oke pertama bahan lainnya yaitu roiko ayam roiko ayam 3 saset kemudian panili tiga bungkus kecil ini ada di warung-warung jadi saya juga pernah menggunakan panel yang ngumpuk ukuran botol tetapi eh kayaknya kurang cocok dan setelah saya pakai ini hasilnya lumayan kemudian tiga siung doang putih yang udah di bersihkan ini jadi bahan-bahan ini nanti kita campur ke dalam insang kemudian kita kukus ini dia proses pembuatannya selanjutnya kita siapkan langsung dengan dikasih air sedikit aja oke pertama-tama bawang putih kita haluskan dulu bisa itu diparut diulek atau seperti yang saya lakukan ini masukin ke dalam plastik ini nanti kita hancurkan pakai batu atau palu ini yang lebih simpel kemudian bawang putih ini kita masukkan ke dalam insang kita bagi dua separoh ke insang separoh lagi ke langsung separoh bagian separoh lagi kita masukkan ke dalam langsung oke selanjutnya kita masukkan bahan yang kedua yang yaitu roikop jadi ini ada tiga bungkus tiga saset pertama kita masukkan satu saset setengah ke dalam insang ini dan setengah saset setengah saset lagi nah sisanya satu saset setengah itu kita masukkan ke dalam langsung oke selanjutnya yaitu panili panili satu bungkus setengah kita masukkan ke dalam ginsang dan yang satu bungkus setengah lagi kita masukkan ke dalam langsung oke selanjutnya langsungnya kita taruh dulu saringannya dan ininya kita aduk ginsangnya sampai merata ini cukup untuk 4 session lebih bisa jadi tergantung besar kecilnya ikan yang ada di kolam kalau ikannya kecil-kecil mungkin kita juga pakainya sedikit ginsang ini dan kail yang saya gunakan adalah kail biasanya kail nomor 6 dengan merek cino karena cino itu besinya itu tipis dan mudah untuk menancapkan insang ini oke selanjutnya insang ini kita masukkan semua ke dalam langsung dan kita nyalakan kompornya oke kita tutup langsungnya dan kita tunggu beberapa saat sampai warnanya berubah kalau bagian atas sudah berubah warna kita aduk kita balik teman-teman kalau bagian atas warnanya sudah berubah kita balik kita aduk oke kayaknya ini sudah matang kita matikan saja oh semuanya warnanya sudah berubah dan nanti tinggal menunggu ini dingin selanjutnya kita masuk ke tahap akhir yaitu memisahkan atau memotong insang ini menjadi beberapa bagian supaya nanti mudah untuk menancapkan di mata kail karena kalau menggunakan tangan nanti akan mudah hancur kalau di kolam jadi begitu kita sampai ke kolam insang ini sudah siap untuk ditancapkan tidak perlu memotong-motong lagi oke saya contohkan dulu ini karena ada bagian yang kerasnya bagian yang kerasnya kita buang seperti ini kita buang nih yang bagian tengah nih kita buang saja nih karena masih panas dan ini kita gunting menjadi dua bagian nih seperti ini oke kita ngambil lagi ini bagian tengahnya kita buang masih panas kita gunting menjadi dua bagian lagi ini dan seterusnya jadi nanti begitu sampai di kolam kita sudah tinggal ngambil tancap lempar dan bagian yang tidak terpakai seperti ini kita tutup atau hancurkan untuk ngebom dan kita satukan dengan air yang ada di bawah ini air rendeman buat ngukus ini saya akan buktikan keampuhan umpan racikan saya ini yaitu racikan insang ikan air tawar dan saya akan turun di barakuda pising kebetulan hari ini adalah paket mingguan di barakuda pising tiketnya murah meriah 80 ribu rupiah oke kita saksikan keampuhan racikan insang alaman channel ini let's go oke guys ini kita dapat babon guys oh kurang katanya kurang hari ini ramai banget guys di barakuda pising nih saya pakai umpan ini umpan murahan nih tadi kita sempat udah kudagan guys tapi sekarang udah tenang nih udah poinnya udah jauh jadi kita santai aja guys gimana guys mantap wah kita terkelah gitu guys aduh guys ame disini kalau mancing ya gini lah kalau kita banyak teman sementara teman-teman yang pada ngehuleng itu pusing melihatnya guys kita narik lagi guys kamu pada puasa ya jadi kiri makan dong loh jadi kiri kuasa makan nih goreng guys semuanya habis ya ratunya habis di kamerakan gak sini guys gimana guys habis guys dapat ikan berapa guys gimana ini guys kumpanya tinggal dikit lagi guys kumpanya tinggal sedikit lagi oke teman-teman setelah tadi siang kita coba kumpan insang di kolam barakuda fishing dan malam ini dan malam ini saya akan coba lagi insang di kolam yang lain yaitu vila tower fishing kebetulan mentahnya tadi masih ada sedikit dan saya bikin lagi nih sudah racik lagi lanjut kita ke vila tower fishing oke kita lihat hasilnya di vila tower fishing tadi di barakuda udah kita buktikan dan alhamdulillah masuk total walaupun sempat nimbang juga induk tapi di jam terakhir ketiban oke let's go lapak 7 bro oh ini lapak 7 ini lapak 7 lawan berat nih dia nih sekarang bersebrangan dia oke udah siap nih oke teman-teman ini kali kedua saya coba racikan insang alaman channel dan kita main di kolam gelat dama lele vila tower fishing oke siap-siap oke kita langsung timbang Eta, total, Eta, berang. Joss, bro. jadi hari ini saya dapet induk 1 dan juga total oke teman-teman saya sudah sampai di daud pising karakan ciumas oke kita langsung daftar aja di daud pising karakan ciumas mantap seperti biasa pakai umpan andalan ini dia 14 bro oke teman-teman seperti biasa kita pakai insang perhatikan alaman channel ini dia insangnya oke selamat menyaksikan jackpot bro kok jadi B jadi keren ini sudah saksi lagi lumayan dapet checkpot ini saksi ini sebelah ini jadi saksi checkpot 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 oh iya nggak saksi kita pakai insang dapat jackpot nih di daud pising ini banyak saksi within spe received banyak saksi kekot ohohohohohoho rebus aponi pak oh hi ya sini ini recommended nih insang nih oke kita lanjut mancik ini ke kumul kemana hahaha kumul gak tau hahaha santai ke dalam eh ngobrol kayaknya ini saking saking girangnya ini sama pelampungnya hilang hahaha thank you bro aduh zero karu nye katya tuh rau 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 matlas 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 hari ini saya cuma haifi cekpot ya ya mantap mantap pelan matlas matlas makasih bos sangat same okay teman-teman sampai disini dulu Lifurtan saya seputar peracikan Vasan selamat menikmati selamat menikmati